Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Kembali lagi di channel aku Mayuni Hari ini aku mau buat tutorial makeup kawinan Pakai brand dari Implora yang diikuti series Karena aku mau pergi undangan nih ke tempat teman aku yang mau nikahan Jadi aku tutorial makeup kawinan Ya, mana tau kalian disini ada yang butuh video ini Ya, kalian tonton video ini sampai habis ya teman-teman Jadi ini makeupnya anti luntur, anti badai ya teman-teman Ini sebelumnya aku udah skin red, bener moisturizer, udah pake sunscreen Jadi aku lanjut pake timer dari Pixi yang Make It Glow Ini yang sudah SPF 35 juga Disini aku pake di area yang ada Ininya aja, yang ada apa? Pori-porinya Ya, supaya finishnya tuh lebih halus Ke atas seluruhnya Nah, disini aja Karena kalo acara kawinan tuh kan Harus, makeupnya harus Wow gitu ya Karena D2D series itu gak ada Ngeluari foundation Jadi disini aku pake foundationnya LT Pro Aku udah pake sponge yang basah ya teman-teman Kenapa aku milih LT Pro ini? Karena dia high coverage ya Ini banyak sekali dipake sama MUA-MUA Untuk makeup yang tahan lama Nah, biasanya sih harus dibakar dulu gitu kan Kalo mau hasil yang matte Tapi karena hari ini aku tuh makeupnya di rumah mama aku Jadi alat-alat tuh gak banyak aku bawa Kita makeup ala kadarnya aja Yang penting Mantul Disini aku pake rata ya Tuh kan dia high coverage Menutupi semua dosa-dosa di wajah aku Tuh skinnya jadi cukup lah ya Udah nge-cover Nah, disini aku mau pake cream blush Jadi lipsticknya Implora Yang D2D series Karena ini kan 3 in 1 Bisa jadi lipstick eyeshadow Dan Apa namanya? Cream blush Kita swast dulu Ini warnanya Ya, seperti ini Dipake kayak jadi warna coklat gitu ya teman-teman Tuh Oke Tuh warnanya cakep ya Warna Lipstick dari Implora Yang D2D ini Cakep-cakep semua Dan cocok sekali untuk dijadiin cream blush Makanya warnanya tuh gak ada yang Terlalu gonjreng Gak ada yang terlalu soft kali gitu Gak ada Tuh Ini yang sebelah Cantik kan? Kalian liat Dan ini lipsticknya tahan lama loh teman-teman Jadi dia Lumayan transfer Jadi lebih berdimensi wajahku Pakai cream blushnya sih D2D ini Nah, cakep kan? Tinggal diratain aja Di tap-tap Biar rapi Disini aku mau pake contour dalam Ya, dari Ines Kalau kalian mau tutorialnya Ada di video Dan disini aku mau backing Hasil contour ku tadi Ini pake bedah dari March Untuk backingannya aja Dan kita ke bagian alis Disini aku pake Implora Day2Day Ini yang shade dark brown Ini warna yang Lumayan aku suka sih Sebenernya aku gak suka sih Sama ininya Kena kecil gitu ya Tuh disini udah ada spoolie-nya Disini tinggal diputar Kemudian kita sisir aja Sebenernya ini kurang tebal gitu Untuk makeup yang bold Ya, karena Dia tipis gitu Tuh, ini aku bingkai dulu Dia hasilnya natural kali ya Gak yang bedok gitu Tinggal dirapiin aja Pake concealer Sebelahnya lagi Kali bingkain aja Gak usah diteken kali pun Dia udah keluar sih Karena alisku ini kan tebal Jadi kayaknya Susah aja gitu Dan alisnya udah siap Ya, lanjut aja Ke eyeshadow Disini aku pake wardah Ya, karena yang D2D seriesnya Gak ada Eyeshadownya Disini aku pake ketiga-tiga warnanya Ya, temen-temen Supaya Cetan membahana Untuk base ombre-nya Aku pake warna yang ini Ya Untuk ke seluruh Kelopak matanya Dan untuk bagian belakangnya Aku kasih warna ini Yang coklat ini Di bagian belakangnya Dan untuk bagian depannya Ini aku kasih warna yang ini Oke, tangan aja Dan di bawah matanya Aku kasih warna yang coklat ini Dan disini aku makeup in of soft lens Karena mata aku lagi iritasi Kalian bisa liat Mataku lagi merah ya Kalau kalian mau tambahin soft lens Kalian bisa tambahin sendiri aja Dan karena disini aku mau pake bulu mata Aku pake lem dulu ya Lem bulu matanya Sambil menunggu lem bulu mata kering ya Disini aku mau pake Two-way cake dari Inflora Yang day-to-day series Ini yang shade 03 Chesui Ini finishnya nge-blurring Temen-temen Mantul Ini finishnya mantul Dan harganya juga Terjangkau Terjangkau Langsung kita pake bulu mat Dan disini aku mau pake belas dari Siu-siu Ini warnanya cantik Ada dua Disini aku mau pake yang warna orangenya Pake disini ya Untuk mempertegas aja Disini Dan disini aku mau ombre lipstick dari day-to-day series Ini yang shade 03 dan 05 At night Warnanya kalian bisa liat sendiri Ini cakep Luarnya Luarnya Tuh Warnanya warna nude Nude brown Tapi gak yang strong Kakep Sekali Dan untuk dalemannya Yang shade 05 At night Ini warnanya Warna Oke Cantik Dan aku pake highlighter Dari Sunny Ini disini Disini Biar glowy Disini Biasa Highlight terandalan aku tuh disini Nah semua orang itu pasti punya Kiri khas makeup sendiri ya kan Meletakin highlighternya Dan di Dekat bibir Dan di setting spray Dan aku mau rapiin jempat dulu Nanti aku kembali lagi Taraaa Ini dia finish makeup aku Pake makeup dari implorade Today series ya Disini lip creamnya aku lupa Karena ini aku recordnya di rumah mama ya Jadi aku gak bawa Lupa Ketinggalan di rumah Seperti ini hasilnya Gimana kalian suka Jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya Sekian aja videoku hari ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati